Di sini kita memiliki soal hitunglah dan tuliskan sampai 2 tempat desimal. Nah pertama aku mau ngajarin kalian konsep dulu nih. Misalnya kalian memiliki bentuk seperti ini. A pangkat M dipangkatkan lagi N maka kalian bisa menuliskannya A pangkat M kali N. Lalu jika kalian memiliki bentuk A pangkat min N maka kalian bisa menulisnya menjadi 1 per A pangkat N. Lalu jika kalian memiliki bentuk A pangkat M per N, jika mau dibentukkan akar menjadi bentuk akar yaitu akan jadi A pangkat M dalam akar pangkat N. Nah seperti ini. Langsung aja kita menuju soal yaitu kita memiliki soal 7 pangkat 3 per 4 dipangkatkan lagi menjadi pangkat min 1 per 6. Maka kita bisa mengubahnya menjadi 7 pangkat 3 per 4 dikalikan dengan min 1 per 6. Nah maka akan didapatkan hasil 7 min 1 dikali 3 sama dengan min 3 per 4 dikali 6 sama dengan 24 ya. Maka bisa kita tuliskan menjadi 1 per 7 pangkat 3 per 24. Nah kalau udah seperti ini kita jadikan bentuk akar menjadi 1 per 7 pangkat 3 dalam akar pangkat 24. Nah kalian tahu bahwa bentuk akar itu gak boleh berada pada pejubut pencahan atau bagian bawah dari pencahan. Nah bagaimana caranya kita harus mengubah ini menjadi bentuk biasa, jangan bentuk akar. Bentuk biasa. Nah gimana caranya? Nah ini kan merupakan ini ya 7 pangkat 3 per 24. Nah supaya dia gak akar maka harus dijadikan 7 pangkat 24 per 24 kan? Biar jadi 7 pangkat 1. Gimana caranya kita kalikan dengan 7 pangkat 21 dalam akar pangkat 24. Kenapa harus dua-duanya dikalikan? Karena biar gak merubah nilai ya. Kan kalau kayak gini nilainya jadi 1. Sama aja kayak bilangan sebelumnya dikalikan dengan 1 sama dengan bilangan sebelumnya. Jadi gak ngubah nilai. Maka kan kalau misalnya seperti ini berarti 7 pangkat 3 per 24 dikalikan dengan 7 pangkat 21 per 24. Maka hasilnya itu menjadi 7 pangkat 3 per 24 ditambah 21 per 24. Maka hasilnya akan jadi 7 pangkat 24 per 24 sama dengan 7 pangkat 1. Sehingga disini kita dapatkan hasil 7 pangkat 21 akar pangkat 24 dikalikan 1. Maka tetap ya jadi 7 pangkat 21 akar 24 per 7 kita dapatkan. Ya kan karena ini dikali ini sama dengan jadi 7. Nah maka nanti hasilnya yang kita dapatkan adalah 0,784084. Namun karena disuruh menuliskan 2 desimal saja berarti kita pilih jadi 0,78. Nah sampai jumpa di saat selanjutnya.